Intro Tinjau pintu perbatasan negara Indonesia Timor Leste Dewan Pertimbangan Presiden meminta TNI, Polri dan Beacukai bersinergi melawan penyelundupan Dewan Pertimbangan Presiden mengunjungi pos lintas batas terpadu Indonesia di Mota Ain, Kabupaten Bilu Kehadiran para anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini selain memantau secara langsung pelayanan kepada seluruh masyarakat yang melintas melalui pos lintas batas ini, namun secara khusus rombongan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini ingin melihat dari dekat kehidupan para anggota TNI yang setiap hari menjaga keutuhan negara di tapal batas ini Menurut Ketua Rombongan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Subagio Hadi Siswono perbatasan merupakan wilayah yang sangat rawan akan terjadinya hal pelanggaran hukum seperti penyelundupan Untuk itu dirinya sangat mengharapkan kepada anggota keamanan yang bertugas di wilayah perbatasan baik itu TNI, Polri, Imigrasi, Beacukai dan pihak lainnya agar terus melakukan koordinasi dan selalu bekerjasama dengan baik sehingga tindak kejahatan akan penyelurupan yang sering terjadi bisa dapat diatasi dengan baik Penting kan sama-sama menyadari masing-masing melaksanakan tugas pokoknya diharapkan ada sinergisitas yang baik, saling hidup ini kan jangan paling, tapi yang penting saling arti kata jangan paling hebat, paling kuasa, paling ini tidak tapi saling menolong, membantu, menghormati dan keterkaitan Setelah memantau seluruh pos lintas batas Jenderal yang juga mantan kasat TNI ini berpesan agar seluruh anggota yang bertugas khususnya para prajuri TNI yang bertugas di wilayah perbatasan ini agar terus mengedepankan tugas pokok TNI demi keutuhan negara tercinta ini Dari Kabupaten Belu, Stefano Stile Payong memberitakan